Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya ini saya mau berin cok ya jadi cok ini gak bisa haju gak bisa mundur mungkin karena ada yang nganjel atau udah macet atau karton juga bisa ya jadi slotnya gak bisa menarik maju mundur tapi sebelumnya jangan lupa subscribe video saya jangan lupa di like terima kasih sebelumnya jadi kan seperti ini ya jadi ini kan handle nya ya kalau handle nya kita tarik ke atas harusnya jok ini bisa ditarik atau didorong tapi ini udah ditarik ke atas itu macet ya jadi gak gerak ini gak bisa maju mundur caranya sepertinya untuk teman-teman supir gak usah bingung ini tampang masalahnya kita tinggal cari kunci biasanya pakenya kunci 12 sama 14 ya jadi jangan dibuka ini sebaik sini dibawah jok di atas ban ya disini ada mur baut ya 2 depan ini belakang ini depan kita buka murnya aja pakai kunci 12 terus yang sebelah kiri jok disini nih tempatnya ini buka pakai kunci 14 mau pakai pas paling terserah ya ini 1 sebagian belakang 1 ya nah ini buka dulu coba ini paranya pindahin dulu ini disini 1 ya belakang 1 depan 1 pakai kunci 14 kita buka dulu ya yang di bawah terus satu lagi sebelah sini ya depan setelah kebuka ya bagian bawahnya kita buka yang sebelah sini ya sebelah kiri jok pakai kunci 14 ini punya seperti ini terus buka sebelah sini ya satu lagi ini di belakang jadi kalau mau buka pakai kunci jok juga bisa ya kunci ini juga bisa atau pakai kunci pas setelah setelah kebuka semua nanti jok langsung diambil aja ya kita langsung angkat aja joknya diambil ya keluarin terus taruh di bawah yuk kita balikin aja jadi seperti ini ya kalau misalnya ini saya tekan ini disini ya ini giginya ini main ya ini ada karat ya jadi mungkin macet ya sebenarnya ini masih bagus ya enggak ada yang enggak ada yang ganjel cuma ini karat ya macet kalau saya tekan ini main seperti ini tangan kiri main cuma yang sebelah ini tidak maksimal karena banyak karat nanti akan saya bersihin ya pakai solar juga enggak apa-apa ya nanti setelah pakai solar dilap langsung pakai kasih grass atau stempet ya jadi disininya terus dalamnya sini tempat slotnya semua ya dikasih pelumas nanti jadi licin nanti gerakannya juga ini jadi lebih mudah ya main itu yang sebelah main ini yang sebelah ini enggak main jadi kena karat ya harusnya main yang sebelah main sebelah enggak main akhirnya jok enggak bisa didorong atau ditarik ya kita nanti bersihin pakai solar ya pakai kuas atau sikat gigi ya disini coba di semua ya ini biar biar lancar lebih selera lagi ini tujuannya ya biar karatnya biar hilang soalnya tadi enggak mau main ya terima kasih enggak 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 ini masih belum bisa ya coba lagi ini belum hanya ini nah ini udah bisa ya kalau udah seperti ini bisa atau nanti ini bisa main ya jadi slotnya bisa main tapi kan macet ya gak bisa sekarang udah bisa semuanya coba disikat lagi biar bersih jadi ya untuk teman-teman sebuah itu sebenarnya itu cukup mudah ya jadi gak usah dibawa ke belen juga gak bisa sambil iseng-iseng bersih-bersih mobil sambil bersihin ya nah ini sering terjadi kayak gini jadi kadang-kadang slotnya tuh gak bisa macet-macet banyak karat sekarang udah lancar udah bersihin dulu dilap ya nanti bisa kasih grass ya atau gemuk udah lebih endeng kita kasih gemuk ya biar ini rata semua kanan kiri dikasih gemuk jadi biar biar lancar disamping gigi ini dikasih stempad atau gemuk ya dalamnya juga dikasih lalu kita pasang lagi aja ya misalnya udah lancar ini setelah kepasang kita mulain ya buat-buat kita pasangin lagi ya cukup tinggal depannya ya kita kacakin juga ya cukup terus ke bawah kita juga pasangin ya terus selesai ya kita coba coba dicoba macem-macem sekarang udah bisa ya jadi serangan seperti ini ya jadi untuk teman-teman supir kalau ada kerja seperti ini ya jadi coknya macet gak bisa maju-mundur caranya seperti tadi ya sekian ya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh